Rabu malam, dua dari tiga kawanan pencuri kendaraan bermotor diamankan petugas ke dalam pagar istana Batu Tulis Kota Bogor setelah sebelumnya diamuk masa. Keduanya tertangkap saat berusaha kabur dari kejaran warga setelah mobilnya menabrak trotoar. Sedangkan satu orang pelaku lainnya berhasil lolos dengan cara melompati tebingan. Sebelumnya ketiga pelaku diduga mencuri di kawasan komplek Bantar Jati hingga diteriaki korban yang memergokinya. Bahkan selama pelarian mobil sempat menyenggol sejumlah pemotor di jalanan hingga akhirnya terperosok menabrak trotoar. Sementara polisi yang datang ke lokasi sempat kewalahan mengevakuasi kedua pelaku dari amukan masa yang kadung emosi. Sampai disini dia tabrakan di tikungan sini ya tadi. Ya tabrakan masyarakat rama-ramai kejar karena ada lagi orang dia tabrak mobil yang dia tabrak. Ya ini karena masyarakat disini mungkin sudah kompak semua kalau ada kayak begini langsung dirame-ramein. Jadi sempat kabur atau cuma? Oh sempat kabur dari arah ciluar kabur lari diburu sama masyarakat pecah tiga yang satu lolos. Jadi sempat mau masuk ke dalam kistan apa? Tidak karena kami dari kepolisian disini ada dari BRIMOB karena situasinya begini ya kami lanjut pengamankan. Tiba-tiba saya disrempet motornya dari samping. Saya pikir itu hanya orang ngabuk. Setelah tiba-tiba dari belakang dua orang reakin maling akhirnya saya kejar. Saya kejar dari belakang terjanti sampai ke ceger. Ceger dan nabrak orang satu. Saya pikir udah gak kejar nih karena masih ngelewatin kol dia. Eh gak taunya dia muter balik. Terus? Muter balik dia akhirnya ke LIPO. Dari LIPO itu dia ngelempet orang lagi. Cuma gak tau tau orang yang mana. Akhirnya dia disini ketanggap bang. Lari disana, pas lari disana untung aja ketanggap. Saksi udah kenalin. Berapa orang? Yang dari menurut saksi sih tadi tiga. Di dalam mobil? Di dalam mobil. Tapi yang satu loncat di CGR tadi. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani petugas reskrim Polresta Bogor Kota. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.